Di sini kita melihat sebuah teladan dari seorang ulama tidak hanya kita melihat kedalaman ilmunya tetapi juga di dalam mengaplikasikan sebuah etika, adab yang luar biasa kepada seorang pemimpin. Kenapa ini saya sampai datang di KIAI KIAI Banyuwangi? Karena ada video-video dari KIAI KIAI Banyuwangi yang 30 detik dikirimkan ke HP saya kemudian mengatakan kami KIAI Banyuwangi ingin KIAI Banyuwangi datang memberi pencerahan di Banyuwangi. Waktu itu masih bulan September. Kata saya sebelum melantikan Bapak Presiden Prabowo dan Gibran Rakyat Buming Rakyat, saya tidak mau pergi-pergi. Kenapa? Biar keamanan negara kita yang tercinta terjamin dan saya tidak mau menjadi salah seorang pemicu hal-hal yang tidak diinginkan untuk lancarnya Bapak Prabowo dan Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya mau setelah perlantikan. Karena KIAI Banyuwangi kalau begitu selesai hari satri nasional. Alhamdulillah. Jiwa-jiwa yang kecewa orang-orang yang gagal move on. Dalam hatinya penuh kebencian dan kedengkian. Bapak Prabowo Subianto adalah macan Asia, betul. Dan masih-masih yang kita dukung 2019. Apakah benar-benar dia macan Asia? Ternyata dia kucing meok. Betul. Ternyata kucing. 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 Takut sama tikus. Tapi saya melihat pesimis. Kenapa? Dia mengatakan saya adalah belajar. Bulu saya adalah Jokowi. Dan dia adalah menyatakan dirinya tetap loyal dengan program Jokowi. Para Cina-Cina Cukong yang 9 naga. Sekarang 10 naga katanya. Sekarang 10? 10. Inilah yang mempunyai proposal roadmap dari para Indonesia ke depan. Dan sebagai punika yang menjalankan adalah Jokowi. Ketika Jokowi tidak cukup waktunya. Ternyata belum sempurna penjajahnya. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AADJ. Nah, teman-teman. Tadi kita sudah tampilkan dua video yang berbeda. Nah, kita lihat kedua isi dari video tersebut. Penyampaian yang sangat kontradiktif sekali. Kalau dikaitkan dengan pasca dilantiknya Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, di sini kita tidak mau membahas tentang pemerintahan yang baru. Tetapi kita mau melihat dua fenomena pasca dilantiknya Bapak Prabowo sebagai Presiden. Yang pertama, pidatu keimat waktu di Banyuwangi. Waktu di Banyuwangi beliau menyampaikan secara tegas. Menceritakan terkait rihlah perjalanan dakwah beliau di beberapa tempat. Termasuk juga di Banyuwangi dan juga di Bali. Beliau katakan dengan tegas kepada Panitia. Agar acara ini diletakkan setelah pelantikan Presiden Prabowo. Sebetulnya apa kaitannya antara pelantikan Bapak Prabowo sebagai Presiden dengan seminar kajian nasab. Secara dohir memang tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya. Kedua acara ini mempunyai tempat yang berbeda, mempunyai tujuan-tujuan yang berbeda. Artinya tidak akan ada bentrok apa-apa dari kedua acara ini. Tetapi kita melihat di sini bagaimana kultur budaya, adab seorang ulama, di dalam menghargai momen-momen besar, momen-momen penting, momen dilantiknya seorang Presiden Republik Indonesia. Sehingga kita melihat Kiai Imad tidak ingin sedikitpun ada hal yang sekiranya mengganggu dari keberlangsungan acara pelantikan Presiden Prabowo ini. Tidak ingin mengganggu kelancaran dan kesakralan acara pelantikan Presiden. Itu sebuah adab seorang ulama. Di sini kita melihat sebuah teladan. Dari seorang ulama tidak hanya kita melihat kedalaman ilmunya, tetapi juga di dalam mengaplikasikan sebuah etika, adab yang luar biasa kepada seorang pemimpin, seorang kepala negara. Hingga sampai momen seakan tidak ada benturan apapun, beliau tidak ingin mengganggu kesakralan tersebut. Ini adalah teladan dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kita sudah bisa melihat ketika orang pandai menghargai orang lain, pandai menghargai pemimpin, pandai menghargai seorang pemimpin, maka rasa kemanusiaannya pun tidak diragukan lagi. Nah, fenomena yang kedua, pasca dilantiknya Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Selang beberapa jam kemudian, kita melihat beberapa orang, termasuk salah satunya adalah seorang Habib imigran Yaman, Klan Ba'alwi. Kalau tidak salah, namanya adalah Habib Mohsin. Nah, di situ kita melihat narasi apa yang disampaikan, apa yang bisa kita contoh dari apa yang dia sampaikan. Kita tidak melihat sebuah teladan, kita hanya bisa melihat di sana sebuah jiwa-jiwa yang kecewa, jiwa-jiwa yang kecewa, orang-orang yang gagal move on. Dalam hatinya penuh kebencian dan kedengkian. Karena tujuan-tujuan, anak tujuan-tujuan, yang mana tujuan tersebut pada urgensinya tidak kembali kepada kemaslahatan masyarakat, tetapi hanya kembali kepada kelompok mereka, dia muncul sebagai orang yang penuh dengan kekecewaan, orang-orang yang gagal move on, orang-orang yang dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Mengatakan Bapak Prabowo dikira macan Asia, tetapi nyatanya adalah kucing meong-meong. Dia katakan itu beberapa jam setelah dilantiknya Bapak Prabowo. Penyampaian yang syarat dengan penghinaan, merendahkan martabat presiden yang baru dilantik. Ini luar biasa kawan. Kita melihat dua hal yang sangat kontradiktif sekali. Dan dari sini kita bisa melihat ya, bahwa hangatnya darah itu mengalir dari hulu ke hilir. Bahwa keimat adalah darah Nusantara, yang mempunyai peradaban tinggi, mempunyai kultur dan budaya dan martabat yang tinggi. Penuh etika dan sopan santun. Itulah warga Nusantara. Sebaliknya kita melihat bahwa klan Habib Ba'albi, ya sejatinya mereka hanya imigran di Indonesia ini, yang tidak pandai bersyukur. Tidak pandai bersyukur. Tidak tahu terima kasih. Kepada bumi Nusantara tidak bisa menghargai sesama. Jangankan kepada orang yang sesama, apalagi orang di bawahnya. Kepada pemimpin negara pun mereka, tidak segan-segan meredahkan, menghina. Inilah dua hal yang bisa kita cermati. Dan otak yang cerdas, akal yang sehat, bisa melihat mana yang bisa dijadikan taulah dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.